Repo-nya bakal mengulangkan Esmeralda, tapi ini berarti sangat, apa ya, tundak dari Biggeron Alpha, hampir sekitar 65% ada di tangan Bruns. Bruns-nya benar-benar harus mendapatkan space farming yang luar biasa luas, biar nanti bisa overwhelm Bruno-nya. Karena kita tahu sendiri, Bruno ditempel Rafaela, itu bagaikan perangko. Nempel terus, Pak, dari dua sisi. Kalau misalkan satu kelepas saja, Pak, ini bakal benar-benar kesulitan. Kenapa, Pak Pono? Bruno dan Rafaela bagaikan perangko. Perangko. Perang tanpa, apa sih? Perang tanpa, kok. Iya, betul sekali, Pak. Perang tanpa tombak. Perang tanpa tombak. Eh, tapi ya, jujur ya, setiap kali ngeliat Rafaela, aku selalu melihat team fight jangka panjang yang bagus banget. Karena apalagi sekarang Rafaela dibang. Jadi 1,5 detik dari movement speed tambahan ketika dia healing for everyone. Kayak gitu. Semuanya. Iya, benar semuanya. Semuanya, benar-benar bertambah. Semuanya, dan kita bakal langsung menjelaskan. Dan inilah pebuktian tim Bigitor Nalfa. Akankah tetap menjadi kelinci percobaan? Ataukah sang raja dan sang raja yang sekarang menjadi tuan rumah harus ditumbangkan? Begitu saja. Iya, benar sekali. Seperti biasa, untuk di bagian tengah inilah yang akan terjadi. Mereka akan saling bertemu. Seperti yang udah Wajib bilang tadi. Akankah dari Bigitor Nalfa tetap menjadi kelinci pertrayan? Ataukah mereka bisa mencoba kembali untuk mendapatkan kebarangan? Dan buat teman-teman yang di kolom komentar, tolong langsung sebarkan komen positif. Tukung tim favorit kalian dengan hashtag Viva Ararqiu atau bahkan Better Win. Tutup komen negatif karena itu tidak baik untuk kita semua. Benar, itu tidak baik untuk anak dan keluarga. Dan tentunya, teman-teman Rakyoshi memilih untuk farming terlebih dahulu. Tapi Matt, dia dapat teman-teman. Benar-benar bisa dibilang, dia dapetin keunggulan dari seorang Skylar. Lihat, dilempar begitu lagi. Apakah ada air mbak Dukun baca mantra? Dia dapat teman-teman yang belum dikeluarkan oleh seorang Matt. Iya, kelelawar versus Cumi. Juragan Cumi dari Pasar Minggu langsung bertemu di bagian bawah. Sementara di bagian atas, penari dan juga robot. Mereka berdua juga sudah memberikan masing-masing satu skill untuk bisa mendapatkan hit-hit. Agar bisa mendorong mundur pemain-pemain lawan. Meanwhile, di arah jungle, Albert masih coba farming terlebih dahulu. Masih sedikit sabar, yang penting memainkan dua bola yang dimiliki oleh seorang Albert. Dua bolanya tuh, lihat tuh, beda tuh. Itu tuh, kalau udah main Bruno bisa mainin dua bola kayak gitu, itu udah enak banget. Bahkan ada yang bisa tiga. Kalau misalkan pakai Wintelker sama sekali Phantom. Iya, sebenarnya. Tapi Brans di arah top lane, farming, mencoba tuh berhasil mendapatkan gold buff. Tapi para pemain dari tim Biggernava, kalau misalnya kalian sadar, mereka melakukan setup di arah top lane. Kenapa? Karena Turtle di arah top lane udah sebentar lagi akan muncul di land of dawn. Iya, empat hero tadi udah mulai berdekatan aja. Sementara ripo dan juga cloud sekarang juga udah mulai berpisah. Mandiri Turtle Camp. Turtle, nongol. Yes, mandiri Turtle Camp. Dan juga tentunya kali ini, Turtle-nya hanya dicolek begitu saja. Karena Turtle terlalu takut akhirnya, jadi memiliki untuk balik lagi ke kandangnya. Tapi Kak Yee, masih level dua. Rainbow pun udah punya hard guard. Dan kali ini, para pemain dari tim Biggernava di arah top lane, sudah memancing kerimutan. Sudah mulai bersuara. Albert, tidak ada parvel. Lihat, Rainbow menakut-nakuti. Brans sudah masuk dengan hard guard-nya. Ada polis taruh ke arah belakang, pinternya terjauh. Dan ternyata para pemain dari tim Biggernava akan dimasuk di pertanian dengan Aegis. Gak bisa mempertahankan permainan di arah sana. First ball didapatnya oleh seorang Brans Jabras. Wow, udah langsung dibadanin aja damage yang dikeluarkan Raffaella setelah dia berhasil di pick-off. Tapi Skylar sekarang udah set-up untuk menggaguh akara parvel. Turtle-nya menjadi milik dari Brans. Ingat, di Stunson Way Victory harus menekan permainan dari seorang Brans dari awal. Tapi Brans sepertinya perkasa di early game kali ini, Pak Yee. Ya, sepertinya sudah tadi kita mention bahwa 65% Biggernava ini winning conditionnya ada di Brans. Dan bahkan gak cuma itu, aku terkejut ketika tadi Rainbow sempat ngeker ke arah key. Jadi kayak sekedar ngakut-ngakutin gitu. Udah aku bilang, ngakut-ngakutin gitu. Iya, tapi ternyata hardguard-nya ke arah seorang Brans. Karena mereka bakal melindungi Brans apapun yang terjadi. Kalau kata Pak Pulung, pass-pump Brans. Pass-pump Brans. Iya, ini dia pass-pump Brans. Dan head-to-head udah langsung terlihat. Bisa kalian lihat bersama-sama peringkat 5 dan juga peringkat 13. Bagaimana poin dari masing-masing jungler. Oke, jungler yang head-to-head-nya bisa dibilang cukup tinggi untuk seorang Brans. Meanwhile, diada bottom lane, ada feed, ada output, ada Skylar, ada stand-by appreciation. Ada Matt juga memilih untuk menu terlebih dahulu. Dan bahkan para pemain dari tim Biggestron Nova kali ini. Gak ada yang sadar di arah bottom. Ada 3 player dari Timarark, yoi. Yoi, di bagian bawah sana. 3 player di bagian atas. Udah ada 2 player. Sementara Rico seorang diri di bagian dalam. Berhasil menghilangkan 1 growback. Guna untuk mengakhiri perlawanan diberikan oleh R7. Tapi ingat Brans, dia gak boleh terlalu offside. Di sana ada seorang Saiko, Pisiko. Dengan berstimacy yang dikeluarkan, dengan satu bagian, satu soldier juga darkening-nya. Bisa menemukan Brans atau Jahat Brans secara instan. Hmm, ini R7. Udah ada Brans juga berhasil dapat kelomang lagi. Anteng banget sih, enak banget. Di bagian tengah kayaknya bakal ada clash saat lagi deh. Tapi kayaknya kalau clash kali ini gak bakal dipaksa sama Timararki Oshii. Kenapa? Lihat, udah ada informasi yang diberikan. Ada kalian guys depan. Saiko masih bertahan. Belum ada order milius yang dikeluarkan begitu saja. Karena ingat satu kali order milius terbuka. Itu bakal menjadi bencana. Dan bakal dipaksa team fight oleh Biggeron Nava. Apapun yang terjadi dan para tim Ararki Oshii harus sudah stay in by di Arthoplane. Karena mereka bakal kehilangan lore lagi. Tapi Skylar, what are you doing? Hampir saja Terpiko begitu saja dari Brans. Mampir mendapatkan suara Skylar. Tapi ini adalah kesempatan yang cukup baik. Tim Biggeron Nava untuk mendapatkan Tartle. Iya, hampir saja. Tadi Elisha tertangkap sekarang. Untuk purple buffnya berhasil diambil. Tartle-nya juga masih ada kesempatan untuk Biggeron Nava melakukan sebuah kontes. Udah ada blessing dia lanjut dikeluarkan begitu saja. Yang terjadi sebelah yang berbeda. Sementara Rafael-nya udah menjadi korban. Tartle menjadi mirip. Tartle langsung dapatkan oleh Brans. Dan memiliki untuk menurut lebih dahulu. Ditukar satu untuk satu. Dan kalau gue bilang ini adalah keuntungan untuk di Biggeron Nava. Karena merekomerasi mendapatkan Tartle-nya Profesor. Iya, tadi Tartle-nya sempat ditarik. Tapi tidak tereset. Sementara Kinahan di sana, semua damage yang hadir. Walaupun ada Holy Baptism daripada seorang Finn yang stunnya Konekara Brans. Tapi itu ada hardguard di sana. Damage dari Psycho yang cringe-cringe-cringe kayak Joks kita itu gak masuk. Deminual di Arabatum Land. Satu turret diamankan terlebih dahulu dari tim Biggeron Nava. Dan ingat, Ararki Hoshi adalah salah satu tim yang cukup sulit diambil turret-nya. Tapi untuk di season kali ini, Ararki Hoshi tercuri selalu turret di Arabatum Land. Dan bahkan untuk tim Biggeron Nava, mereka mencabut untuk memasakkan timpet di Arabatum Land. Di Arabatum Land, pokoknya coba dibasarkan. Lihat, bakal diambil kembali pertukaran satu untuk satu. Mereka gak mau ada kerugian lagi. Iya, tidak perlu mengeluarkan juga tadi Ultimate. Karena sepertinya juga akan sedikit sia-sia. Dia harus merelakan juga karena tertarik di Arabatum Land. Sekarang mereka sama-sama kehilangan satu objektifnya. Malah Ararki Hoshi bakal rugi banget kalau tadi bottom lane turret-nya gak bakal hancur. Karena turtle yang selanjutnya bakal berada di arah top lane. Sehingga teamfight bakal didominasi di arah top lane. Dan R7 masih punya PR. Gimana caranya? Dia mempertahankan dari segi genking berkali-kali yang dilakukan sama Biggeron Alpha di area jungle top lane. Itu setelah kayaknya putus ya? Enggak, masih jalan. Masih jalan-jalan ya tadi. Masih jalan. Putus, 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 putus. Yang ini kayaknya putus. Yang ini, karena jungle-nya habis. Habis jungle-nya. Judge Keller masih coba untuk bertahan. Dan kali ini posisinya ada akrotasi dari seorang Ripo dan juga Matt. Di bottom dan juga di arah top lane. Sepertinya dari Ripo agak sedikit serangga melawan seorang R7. Minual di arah top lane. Sedikit kerugian untuk tim Biggeron Alpha. Karena kali ini turutnya udah bakal ditatang habis-habisan oleh TMR Kiyoshi. Lihat, ada satu bola lumba-lumba. Dihajar begitu saja. Damage terlalu besar. Ada harga di depan sana. Tapi ternyata bola dari seorang Albert terlalu besar. Damage yang dikeluarkan di arah top lane. Menumbangkan satu player dari tim Biggeron Alpha. Matt tersungkur bersama dengan Takoyaki-nya. Iya, benar sekali. Sementara ini, Tartal pun akan menjadi objektif selanjutnya dari arah R7. Kiyoshi di bagian tengah. Saiko sedikit lagi dilemparin ban. Untungnya gak kena. Dan mereka pun gak bisa melakukan sebuah kontes terhadap Tartal. Baik time yang dilakukan Brat sebenarnya dengan Tartal untuk ke arah Kiyoshi. Di arah top lane lagi dan lagi. Turut diamankan oleh R7. Melakukan tugas dengan cukup baik. Tanpa ada hambatan di sana. Iya. Rainbow pun tadi harus terpaksa juga masuk ke dalam tubuh dari KYY. Guna untuk mempertahankan juga auto-tarif bagian atas. Tapi gak cukup. Tapi itemnya, Prof. Apa aja ini, Prof? Iya, ini kalau misalkan kita melihat dari Tuff Boots yang memang diamankan oleh seorang Brans. Dia respect banget sama damage dari Saiko. Dan mau gak mau meminimalisir sisi power yang memang kalau misalkan melihat dari arah RQ Hoshi. Mereka cukup banyak punya efek stun. Tapi kalau misalkan untuk dari segi deal damage di early game kayak gini. Albert lebih megang dengan brumanya. Tapi kali ini, Prof. Kayaknya dan kening udah gak ada untuk Saiko. Dan ternyata, baiting dari Saiko gak berhasil. Iya. Ucapan cinta dari Saiko gak berhasil ditanggap oleh seorang Brans. Dan Brans memilih untuk mundur kali ini. Karena dia sadar diri. Udah ada map yang hilang dari arah top. Dan juga di arah bottom yang siap untuk mengejam-gejam seorang Brans. Iya. Karena berbahaya banget untuk tidak tiba-tiba masuk ke dalam rumput. Tanpa kita tahu info dulu sebelumnya. Ada siapa saja di dalamnya. Tapi Matt di bagian atas sana. Udah mulai digempur lagi. Satu bola Albert terkena ke arah cumi-cumi. Mulai gepeng tentakel-tentakel yang dia milikin. Tapi jangan lupa kalau di late game ini terlalu sakit tetapi Gatornava. Dari tim Maragio sih memang punya Albert. Tapi lihat di depan sana. Bangga coba dihacat begitu saja. Ada cleansing duet karena Albert yang dituju dengan hardcudnya. David terlalu sakit. Dan bakat ketika Skylar membatu seorang Albert. Di sini Repo is coming. Lagi dan lagi Repo set to take. Berarti mendapatkan fans. Ada lupa-lupa di sana. Menyelapkan seorang Ripo. Tapi kemokan dari Ronaldo Albert. Berarti menumpahkan seorang men. Semua menunjuk seorang Albert. Tapi bakat double kill. Didapatkan begitu saja. Sang Boy Alien mengamuk. Ronaldo Albert berhasil mendapatkan dua poin di arah jungle. Iya tapi apa yang dilakukan oleh KHS. Walaupun semuanya sudah seperti mereka tidak tua lagi. Tapi mereka di maju sendiri. Kan hari ini kami. Udah di dorong begitu saja. Pak Mulu. Jepras menjadi pilihan. Tapi targeting with flicker. Saiko save the day. Iya save the day. Dan brush-nya pun berhasil diambil. Untuk kali ini menjadi sebuah kerugian bro. Minimnya damage yang dilakukan sama teman-teman. Dari Bigotona Alpha. Mereka balik lagi. Sebenarnya aku bilang. 65% itu berasal dari Brands. Dengan blazing duetnya. Itu akan memberikan deal damage yang cukup tinggi. Tapi ketika tidak ada blazing duet. Ketika tidak ada kombo dengan heart guard dari Rainbow. Hal ini yang akan menjadi kundungan bagi Arar Kihoshi. Tarik ulur yang mantap sekali dari Finn dan juga Saiko. Sehingga buying time yang mereka lakukan. Untuk teman-teman Arar Kihoshi. Terutama Albert. Yang tadi terkena blazing duet dari belakang. Ini berhasil. Dan Lord di menit ke sembilan. Dan akan menjadi santapan pagi bagi Arar Kihoshi. Iya. Sebenar banget. Para pemain dari tim Bigotona Alpha. Kali ini golnya suing banget. Dan bahkan posisi Bigotona Alpha gak baik banget. Dan ini langsung ada pantun dari BTR Starless. Apa itu? Kelinci wajahku. BTR di hatiku. Wih. 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 Dan mulai akan terjadi. Hingga R7 hanya ngebait aja. Masuk dan juga mundur. Mulai ngebait lagi. Tapi Parplebub akan menjadi milik dari Alice. Oh my God. Arar Kihoshi melakukan snowballi dengan cukup baik dan bakat. Lord masih berada di arah topes. Udah ada stiker dari Bigotona Alpha. Procraft to win. Tadi kita lihat udah ada pantun dari CEO dari Bigotona Alpha. Dan kita tunggu pantun dari CEO Arar Kihoshi. Oke. Kita tunggu dari Pak Ape. Kita tunggu dari Pak Ape. Apa ya? Oke tapi terjata disini di arah Midland. Maka sebuah fokus. Dapatkan satu buat Jared yang kedua. Minwal darah top line. Bersama dengan Super Minion. Bapak Loser. Hormat Tangan. Memasih tidak ada pengawal sama sekali. Papulung. Yo ini dia pas Pambras. Harus benar-benar harus kuat untuk menahan. Sampai sekarang kita lihat aja Lordnya masih bisa ditahan. Lordnya masih bisa disegah untuk bisa masuk. Tapi untuk Angel lah. Hargutnya udah digunakan. Demis udah mulai sakit. Lihat dengan Pampai seringnya. Bahkan R7 robot dengan satu buat turbonya. Gak bisa mulai dengan cukup banyak. Ada Skylar disana. Sekarang kita coba patuh. David karena belakang. Blending dua. Dan lihat ada lumba-lumba disana. David dan cukup besar dikeluar. Gak ada sekarang Skylar. Dan bakal di arah Midlander. Di pampai sering tumpang. Dan begini. Gak ada sekarang Skylar. Dan di arah Masumland. Rimu sekarang tombaun. Masih cepat untuk kabut. Ini Peter yang masih selamat. Papulung. Yo ini masih bisa selamat juga. Ini Peter. Tadat di bagian atas sana. Udah hancur. Di bagian bawah. Udah dicicil-cicil. Sementara Rainbow masih mengganggu aja. Dan juga diganggu balik oleh Uranus. Bratz. Bratz yang 12. Bratz itu bakal begitu tajam. Dan lihat. Tersisa 13. Ini pancana. Arar Kihoji. Mengawalkan game yang pertama. What a epic comeback from Arar Kihoji. 1-0. 0-0 nya gila banget. 1-0 betul sekali Papulung. Dan juga yang cermas. Dengan network swing yang sangat luar biasa. Cepat dari Arar Kihoji. Pada menit-menit.